Ketua Umum Partai P3 Roma Hurmuzi tegaskan penting bagi seluruh elemen masyarakat menjaga stabilitas nasional melalui media sosial. Mengingat ditahan politik saat ini berita huak semakin banyak bertebaran di media sosial. Di tengah geliat politik jelang pilkada dan pilpres suasana politik semakin terasa. Berbagai informasi huak semakin banyak bertebaran di media sosial untuk saling menjatuhkan dan mendapatkan simpati rakyat. Ditemui usai melakukan lawatannya ke Solo, Ketua Umum P3 Roma Hurmuzi menyikapi suasana politik terkini dan mengingatkan pentingnya bagi seluruh elemen bangsa memberikan data yang akurat ke publik dan menghindari informasi huak yang rentan memcabla masyarakat. Boleh masyarakat mengkritik terhadap kebijakan apapun asalkan dilandasi dengan etika yang baik. Bersoalan kita hari ini adalah rakyat kemudian disajikan informasi-informasi yang belum tentu benar. Informasi-informasi yang seringkali bahkan menyesatkan atas keperibadian-keperibadian satu dua pemimpin kita. Padahal informasi itu sama sekali jauh dari apa yang sesungguhnya dari pemimpin kita. Sehingga akibatnya masyarakat atau rakyat kita memilih berdasarkan informasi yang salah bahkan menyesatkan. Nah karena itu tugas kita seluruh pimpinan partai politik, seluruh intelektual, seluruh cerdik sendikia untuk meluruskan kepada masyarakat kita apa yang sesungguhnya benar sebagai informasi untuk disajikan dasar untuk memilih seorang pemimpin. Yang kedua juga saya perlu menyampaikan bahwa hari ini masyarakat kita kan sudah dalam euforia kebebasan yang luar biasa. Tetapi yang namanya bebas atau demokrasi itu tidak berarti tidak ada batasan. Batasan itu tetap ada. Di dalam kita juga memberikan kritik, di luar kita memberikan masukan, itu juga ada batasan-batasan. Bedakan antara cacian dan kritikan. Kritik itu adalah sesuatu yang membangun, ada alasan-alasan, disertai dengan solusi. Kalau cacian itu tidak ada dasar dan kemudian adanya hanya marah-marah. Padahal Indonesia sebagai bangsa dengan umat Islam yang terbesar di dunia, hari ini harus menjadi contoh bahwa Islam itu datang untuk menjadi agama yang ramah, bukan untuk marah-marah. Islam datang itu untuk merangkul, bukan memukul. Dan Islam datang untuk membuat damai, bukan untuk membuat ramai. Romi juga berharap jelang pilkada dan pilpres umat Islam semakin cerdas memilih pemimpin berdasarkan kemampuan dan program yang baik untuk kemajukan dan mesejahterakan rakyat. Arinan Rohmah Akmal Kalbi memberitakan dari Jakarta.